Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para fanslover buku harian seorang istri dimanapun kembali lagi di channel Apiukupiu episode 8 September 2021 tanggung pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Mumpun mendoakan semoga kita semua diberi riski yang melimpah dan selalu diberi kesehatan Amin ya Rabbah Alamin Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya episode selanjutnya Pak Arman yang sebelumnya melihat kebersamaan Pasha dan Lula di saat berada di Junior Garden yang tampak begitu bahagia dalam kebersamaan Pasha dan Lula sehingga Pak Arman bakal berbicara kepada Bu Diana untuk mengizinkan hubungan Pasha dan Lula dan menjalin hubungan yang lebih baik karena Pak Arman melihat Pasha jika dirinya sangat mencintai Lula dan benar jika Pasha pun ingin memutuskan hubungannya dengan Priska karena sebelumnya Pak Arman pun sangat senang melihat Lula bahagia saat bersama Pasha kemudian Pak Arman dan Bu Diana pun memutuskan untuk merestui hubungan Pasha dan Lula dan Pak Arman pun bakal berbicara kepada Lula jika mereka merestui hubungan Lula dengan Pasha sehingga Lula pun sangat bahagia dan senang mendengar apa yang diucapkan Pak Arman dan Bu Diana terhadapnya kemudian Lula meminta izin kepada Pak Arman dan Bu Diana untuk bisa memberitahu Pasha jika hubungan Lula dan Pasha telah direstui oleh Pak Arman dan Bu Diana sehingga Pasha pun sangat terkejut dengan keputusan Pak Arman kepadanya dan tentu saja itu semua bakal membuat Pasha sangat senang dan bahagia sehingga Pak Arman pun ingin membuktikan kepada Neratu dan Priska jika Pak Arman ingin memilih Lula dan bakal menikahi Lula sepenuhnya sehingga Pak Arman pun dengan tugas memutuskan dan mengakhiri tentang hubungan dirinya dengan Priska apalagi saat ini Pak Arman tidak memiliki perasaan sama sekali terhadap Priska dan bakal membatalkan rencana pernikahannya dengan Priska namun Neratu pun marah kembali kepada Pasha karena Neratu menginginkan Pasha menikahi Priska dan tak menyetujui jika Pasha menikah dengan Lula namun Pasha pun dapat memiliki bukti di saat Pasha kesetrum di Junior Garden jika itu semua adalah ulah Priska yang ingin mencelakai seseorang namun dampaknya malah kepada Pasha sehingga Pasha kesetrum aliran listrik dan untung saja Pasha masih selamat namun Pasha pun tak sengaja bertemu dengan Priska dan Pasha bakal mencurigai Priska jika saat ini keberadaan Priska bersama Alia dan Kevin Arganta dan Pasha pun bahkan membongkar niat busuk Priska kepada Neratu jika Priska bukan orang baik dan Priska pun hanya ingin memanfaatkan Pasha demi balas dendam kepada Dewa yang sebelumnya Priska merasa sakit hati kepada perusahaan Dewa yang telah mengangkat ayah Priska dari makamnya padahal itu semua Dewa tidak mengetahuinya lalu Neratu pun dengan berat hati mengizinkan Pasha dengan apa yang telah diputuskan oleh Pasha jika Pasha ingin memilih Lula tentunya nah apa yang bakal terjadi di episode selanjutnya jangan lewatkan alur cerita sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTV tentunya episode malam ini bakal seru dan menegangkan jangan lupa untuk kita saksikan jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTV bun bun mohon maaf jikalau alur ceritanya tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya cukup sekian alur cerita sinetron buku harian seorang istri kita saksikan di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya berkembang dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi selanjutnya dari channel ini dan bagi bunda yang suka dengan videonya tinggalkan isi pendapat di kolom komentar terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dalam channel ini semoga kita selalu diberi kesehatan amin ya rabbal alamin bun bun undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh